Pembeli di News on the Spot, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengelar rapat kerja nasional ketiga di Bali, Rakernas berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 25 Februari 2018. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan reporter Berita 1 TV, Ardi Pramodo dan jurukamera Hafizah Rashid dari Denpasar, Bali. Selamat siang Ardi, apa yang menjadi pembahasan utama di Rakernas PDIP di Bali kali ini? Ya Wiko, untuk diketahui sampai saat ini Rakernas ini belum dibuka karena akan dibuka setelah Sulat Jumat atau sekitar jam 2 siang tadi, atau jam 2 siang nanti. Dan oleh karena itulah tadi sekitar pukul setengah 11 waktu Indonesia Tengah, Sekjen PDIP Astokristianto sudah memberikan sedikit keterangan atau memberikan sedikit petunjuk tentang agenda-agenda utama apa saja yang akan dibahas dalam Rakernas kali ini. Dan tema daerah Kernas PDIP ini sendiri adalah pembangunan yang berdikari, itu artinya PDIP akan memfokuskan agar pembangunan di Indonesia ini bisa menciptakan masyarakat yang mandiri dan juga makmur dan berpihak pada kaum-kaum marhen begitu. Dan sampai saat ini juga akan dibentuk juga sinergisitas ataupun juga koordinasi antara pemerintah nasional dan juga dengan pemerintah daerah, bagaimana nantinya pemerintah nasional dan juga pemerintah daerah ini bisa bersinergi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Saat itu juga akan disiapkan untuk pembahasan mengenai persiapan Pilkada Serentak 2018 nanti, Wiki Adrian, karena PDIP akan bersaing di beberapa provinsi yang penting. Seperti kita jika melihat di Indonesia Timur ada Sulawesi Selatan dan juga Papua, yang meskipun bukan kantong suara terbesar tetapi penentuan suara di sana sangat menentukan konstelasi politik secara nasional begitu. Kemudian di Jawa sendiri, PDIP bersaing di tiga provinsi utama yaitu di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat. Untuk di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, meskipun calon yang diusung PDIP saat ini memimpin di lembaga-lembaga survei, tetapi perbedaannya cukup tipis sehingga harus ada konsolidasi yang kuat selama rak kertas ini. Sementara itu di Jawa Barat, PDIP sendiri bersaing dengan sangat ketat di kantong suara yang terbesar di Indonesia ini, di mana calon-calon yang dihadapi oleh PDIP ini merupakan calon-calon yang sudah berpengalaman sebelumnya memimpin di Jawa Barat, seperti misalnya Deddy Mulyadi, Deddy Miswar dan juga Dari Tuan Kamil. Selain itu juga akan dibahas beberapa hal-hal lainnya, terutama untuk Pilek 2019, terutama bagaimana nantinya PDIP bisa menghadapi Pilek 2019 dan mengulang prestasi memenangkan Pilek 2019. Ya Ardi, sebagaimana kita tahu nomor urut partai politik sudah diumumkan secara resmi oleh KPU dan Parpol, kemudian sudah bersiap dengan strategi-strateginya terkait dengan daerah-daerah krusial. Seperti yang Anda tadi sampaikan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, strategi apa yang sudah disiapkan oleh PDIP perjuangan untuk merebut suara di daerah-daerah yang krusial ini? Ya, Wiki Adrian, tadi kami sudah berbicara langsung dengan sekjen PDIP, Hashtok Kristianto yang menegaskan bahwa belum ada strategi khusus yang akan diterapkan oleh PDIP selama pemilu legislatif 2019. Tetapi dengan demikian bukan berarti PDIP tanpa persiapan, karena sampai saat ini PDIP fokus untuk menangkal isu-isu negatif mengenai PDIP seperti misalnya Black Campaign dan berita-berita bohong, terutama mengenai isu bahwa PDIP sebagai partai anti-islam dan juga PDIP sebagai partai yang mendukung komunisme. Dan nantinya selama rapat kerja nasional ini juga akan ada sesi di mana wartawan bisa berbicara langsung dengan narasumber dari PDIP mengenai apa yang telah dilakukan PDIP dalam mendukung Islam di Indonesia dan juga sikap-sikap PDIP yang menantang komunisme begitu. Kemudian juga dari Hashtok Kristianto mengatakan bahwa jika selama ini PDIP tetap berfokus untuk membangun demi kemajuan rakyat dan bangsa, maka pemilih akan tetap setia kepada PDIP begitu. Selain itu juga Hashtok Kristianto menegaskan selama ini juga yang melihat bahwa meskipun banyak hoax dan juga negatif kempen pada PDIP, tetapi secara survei PDIP masih memimpin, selain itu juga banyak bentuk cinta ataupun bentuk kepedulian dari masyarakat pada PDIP, salah satunya adalah dengan penyerahan bunga kepada Megawati Soekarno Putri. Dan oleh karena itulah Hashtok Kristianto masih percaya diri bahwa pada pemilu 2019 PDIP masih akan tetap berjaya. Wiki. Ardi terkait dengan nama-nama yang nanti akan diusung oleh PDIP perjuangan di Pilpres, apakah itu kemudian akan dibahas di rakernas hari ini dan mungkin akan diinformasikan kepada rekan-rekan wartawan? Ya, tadi dari pernyataan Hashtok Kristianto pada press conference yang sudah terjadi pada sekitar pukul 10 hingga setengah 11 waktu Indonesia Tengah tadi, Hashtok Kristianto mengatakan bahwa pada rakernas ini tidak akan disebutkan calon-calon yang akan diusung oleh PDIP pada pemilu Presiden 2019. Tetapi nantinya akan dibentuk pengkriterian khusus begitu, supaya nantinya akan terlihat calon mana yang akan diusung oleh PDIP, baik itu untuk pasangan capres dan juga cawapres. Hal ini merupakan salah satu bentuk demokrasi di PDIP, yaitu tentang bagaimana anggota PDIP bisa menentukan kriteria-kriteria seperti apa yang diharapkan menjadi capres dan sesuai juga dengan aspirasi rakyat. Tadi Hashtok Kristianto juga menegaskan bahwa sampai saat ini setelah ada usaha baik itu dari DPP, DPC, dan juga DPD untuk menyerap aspirasi rakyat, sehingga nantinya PDIP bisa menentukan calon yang paling tepat untuk menjadi presiden di Indonesia. Dan selain itu juga, PDIP mengaku akan menyerahkan mandat untuk pemilihan presiden atau calon presiden ini kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan berikut ini adalah pernyataan langsung dari Sekjen PDIP, Hashtok Kristianto. Tetapi sekali lagi, berkaitan dengan capres dan capres, bagi satu kesatuan kepemimpinan, sikap dari PDIP perjuangan nanti akan disampaikan pada saat penutupan. Apakah nanti berubah kriteria, ataukah kita juga memberikan sebuah arah terhadap kepemimpinan masa depan, kepemimpinan untuk rakyat, itu nanti sikap itu akan disampaikan pada saat penutupan rakernas.